Kita patut lebih belajar dengan negara Indonesia. Macam mana diorang, orang kata apa, memupuk. Mungkin aku dapat buat sedikit perbezaan atau persamaan antara Malaysia dan Indonesia dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Awalnya dari sering menyaksikan di media sosial tentang kemeriahan dan antosiasnya warga Indonesia dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Seorang pemuda dari Malaysia, nekat datang ke Indonesia hanya untuk membuktikan dan menyaksikan langsung kemeriahan ulang tahun kemerdekaan tersebut. Setibanya di Indonesia, pemuda itu dikagetkan dengan seluruh jalanan dipenuhi bendera merah putih. Dia langsung menemui temannya yang berada di Bandung. Setibanya di Bandung, dia minta ke temannya untuk mengelilingi perkampungan yang ada di sana. Dia merasa kagum, setelah melihat warga di setiap kampung lagi sibuk merayakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Begitu kentalnya dan tingginya, kecintaan rakyat Indonesia terhadap negaranya. Dan dia menginginkan rakyat Malaysia seperti rakyat Indonesia mencintai negara dengan sepenuh hati. Okay, cakap pasal negara tetangga kita atau negara jiran kita, Jakarta tu aku relax dalam tiga ke lima hari kot. Kalau tak silap aku, aku lepak sana. Aku pergi dekat old town dia, old town Jakarta. Jalan-jalan sana cari barang-barang. Orang kata barang-barang rare dekat sana. Lepas tu pergi dekat institut kesenian diorang dekat Jakarta. Yelah, round macam Jakarta. Macam orang datang Jakarta, round macam biasa kan. Sambil tu jumpa kawan-kawan lama tu. Lepas tu, aku teruskan perjalanan aku. Naik kereta api, pergi ke Bandung. Yang masa ke Bandung tu adalah hari di mana orang kata hari kemerdekaan mereka. So, menariklah. Apa benda yang menariknya dekat sini? Kau boleh lihat di setiap kampung ataupun di segenap jalan akan ada bendera merah putih. Diorang bukannya dipaksa lah. That's right. Macak bendera merah putih. Tapi mereka dengan suka rela ataupun dengan orang kata dengan hati diorang, diorang gantung. Setiap kampung ada. Setiap kampung meriah dan setiap kampung ada pertandingan dan juga orang kata dan juga ada cara sambutan tersendiri mengikut budaya. Itu yang menariknya sebab aku pernah kerja bahagian korporat. Kalau korang nampak bangunan-bangunan kedai atau bangunan besar yang gantung bendera tu, itu adalah disebabkan kau kena gantung. Kau kena paksa gantung. Dia, aku rasa macam dekat Indonesia tu, diorang ada jiwa patriotik diorang tu. Sangat-sangat kuat berbanding Malaysia. Macam kita dulu banyak lah. Macam dekat sekolah, kita pegang bendera Malaysia. Aku pun sama, aku sama. Lepas tu kita nampak kereta-kereta, taksi dengan bendera Malaysia. Tapi sekarang, makin lama sangat makin kurang. Tapi dekat Indonesia, mereka still maintain kan. Dan sambutan berdeka kita pun biasanya berada di, sama ada dataran berdeka ataupun di Putrajaya lah, pertunjukan dan sebagainya. Tapi dekat Indonesia ni, setiap kampung ada acara diorang. Bila hari berdeka je, ada acara. Panjat galah lah, main sukan neka lah, mengikut kesesuaian kampung dan budaya mereka lah. Aku masa aku first sampai tu, aku memang terkejut gila. Satu terkejut macam aku nampak semangat patriotik diorang ni. Dari kalangan anak muda, anak muda macam aku ni, sebab aku bergaul dengan anak muda kan ni, sampailah ke orang tua, sangat-sangat kuat. Mereka sangat pegang soal Pancasila. Dia orang ada Pancasila. Aku rasa mungkin Pancasila tu, kalau dekat Malaysia, macam Rukun Negara. Kita, Rukun Negara pun kita tak memperketatkan kan. Sebab tu ada orang yang langgar Rukun Negara ataupun, yang masih, orang kata, memandang enteng kepada Rukun Negara. Tapi mereka, rakyat ataupun warga Indonesia ni, dia sangat memegang kepada Pancasila. Orang boleh bergaduh soal politik, orang boleh bergaduh soal agama. Tapi dalam Pancasila, mereka sangat bersatu. Sebab tu aku macam, wah aku respect lah macam mana mereka memupuk. Orang kata semangat patriotik dan semangat, orang kata, kenegaraan tu yang sangat kuat. Sebab kau akan rasa lebih sayang kepada negara kau. Ini, ini pengalaman aku masa dekat sana lah yang aku boleh ceritakan. Sebab aku pergi dekat Bandung, aku merasai pengalaman tu dekat Bandung. Tapi, bukan dekat tengah-tengah kota Bandung eh. Maksudnya, bukannya dekat bandar Bandung tu. Tapi, aku masuk ke kawasan kampung. Sebab ada kawan aku, orang Malaysia yang tinggal dekat sana. Sebab dia buat kajian dekat sana lah. Dia ada link dengan universiti dia lah. Universiti Bandung dengan Universiti Malaysia, UMS. Dia orang hantar student dia orang dekat sana. So, aku jumpa kawan aku dekat sana. Dia tumpangkan aku tidur. Lepas tu, aku sendiri tengok proses dia macam mana. Macam mana mereka bergaul dengan orang tempatan. Macam mana orang tempatan sana sambut. Dan menunjukkan bahawa hari kemerdekaan yang diorang sambut ni dengan penuh bangga. So, terserah benda yang aku respect lah compare. Kalau kita dekat Malaysia, mungkin 31 Ogos tu kita duduk rumah, relax kan semua. Tengok TV, tengok perarakan dekat TV. Tapi, mereka macam aku cakap tadi, setiap kampung ada orang kata mainan. Ataupun sukan neka yang diorang bawa dengan experience ataupun pengalaman yang sangat bagus. Yang aku boleh rasa macam, oh kalau Malaysia boleh buat macam ni, memang sangat bagus lah. Maksudnya, kita ada satu benda ataupun kita ada satu hari yang kita kenangkan dengan bangganya. Bahawa kita adalah sebagai rakyat Malaysia. Itu salah satu perbezaan yang aku nampak lah. Sebab aku rasa dari segi orang kata memupuk semangat patriotik ataupun kewarganegaraan ataupun kenegaraan ni. Kita patut lebih belajar dengan negara Indonesia. Macam mana dia orang, orang kata apa, memupuk dekat setiap orang ataupun setiap warganegara dia bahawa Pancasila tu adalah amat penting iaitu menghargai negara korang tu adalah lebih penting. Sebab aku jumpa dekat luar, ada orang Malaysia yang dekat luar, yang travel dekat luar yang aku jumpa. Dia kutuk, dia kutuk Malaysia sendiri. So, aku macam tak faham lah kan. Engkau orang Malaysia, kau pergi luar, kau bawa lah nama baik Malaysia. Ini kau, ini kau pergi luar, lepas tu kau kutuk Malaysia dekat Mak Mak Saleh tu apa semua. So, aku macam, kau patut cerita benda yang best lah kepada orang luar supaya orang luar tertarik untuk datang dekat Malaysia. Tapi, bila kau cerita benda-benda yang tak best, itu satu masalah lah bagi aku. Sebab aku rasa, kita as a backpackers, aku sebagai as a backpackers dulu lah travel. Aku memainkan peranan sebagai duta kecil untuk mereka datang dekat Malaysia lah. Sebab, untuk merasai sendiri keindahan alam kita, makanan dan keramahan rakyat Malaysia tu sendiri. Tapi, bila kau kutuk dekat luar, dia jadi masalah. Dia jadi, aku pun kalau contohlah orang, orang mana? Contohlah kalau orang France, orang Perancis datang ke aku, dia kutuk negara dia sendiri depan aku. So, aku pun rasa tak best. Aku pun rasa macam, kenapa mamat ni kutuk negara sendiri kan? Kau sepatutnya promote negara kau pada aku kan? Sebab, aku seorang traveler dulu. Kenapa kau kutuk negara kau sendiri? Ada konsep dia lebih kurang macam tu lah. Tapi, itulah. Kita dari segi patriotik tu, dari segi orang kata sayang terhadap negara tu, kita masih kurang. Aku harap mungkin kita boleh belajar sedikit demi sedikit dari negara Indonesia ataupun negara tetangga kita. Untuk rakyat Indonesia yang menonton video ni, terima kasih sebab memberi layanan terbaik kepada aku semasa aku melihat sendiri dan aku merasai sendiri bagaimana kamu menyambut hari kemerdekaan kamu pada 17 Ogos 1945. Nah, seperti itulah ceritanya, apa yang dia lihat di media sosial itu benar adanya. Memperingati hari kemerdekaan seperti itu tak pernah terlihat di negaranya. Dia menginginkan warga Malaysia mencontoh warga Indonesia dalam hal kecintaan terhadap negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini cerita menarik ini. Ada seorang YouTuber dari Malaysia karena penasaran selama ini dia melihat bagaimana perayaan hari kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Dan karena penasaran, akhirnya dia di bulan Agustus 2024 ini datang langsung ke Indonesia. Kebetulan dia punya teman di Indonesia, lalu dia menginap di rumah temannya untuk bisa menyaksikan secara langsung bagaimana perayaan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan. Dan karena selama ini yang dia lihat di internet, yang dia lihat di video, yang dia lihat di media sosial, itu seakan-akan itu adalah semacam bukan real ya, atau bohongan, atau hoak ya. Itu hanya pencitraan saja menurut pendapat dia. Karena dia penasaran, akhirnya ya dia mau membuktikan sendiri ya datang langsung ke Indonesia. Dan apa yang dia lihat di Indonesia, dia pun merasa terkaget-kaget. Dia pun merasa istilahnya merasa, wah kok benar ya yang di media sosial, yang di video yang dia saksikan itu ternyata real. Bukan sekedar pencitraan saja ya di media sosial. Dia langsung menyaksikan di kampung-kampung ya, bendera merah putih itu ada di setiap rumah. Bendera merah putih ada di setiap kantor. Bendera merah putih ada di setiap pusat-pusat perdagangan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Dan melihat sendiri bagaimana di setiap kampung ada acara-acara dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari perlombaan, mulai dari acara bersih-bersih, kampung, dan lain-lain sesuai dengan adat dan budaya dari masing-masing kampung. Nah, tentu pengalaman ini tidak akan bisa dia lupakan begitu saja. Karena apa? Karena berbeda dengan di negaranya. Di Malaysia, seperti yang dia ceritakan, untuk memperingati hari kebangsaan mereka, ya kita lihat itu kurang lebih tanggal 31 Agustus ya, itu hari kebangsaan mereka, di mana Malaysia bergabung dengan negara persemakmuran Inggris. Nah, mereka melihat hanya ada acara-acara secara resmi. Hanya ada acara-acara di beberapa tempat atau lokasi saja, berupa mungkin acara pagelaran band atau acara yang lainnya. Dan rata-rata bendera yang dipasang ya di Malaysia itu karena terpaksa dipasangnya karena perintah dari kerajaan. Berbeda dengan di Indonesia. Ya, rakyat itu memasang sendiri, rakyat itu mencari sendiri bahannya untuk memasang bendera tersebut. Nah, di sini yang dia lihat adalah jiwa nasionalismenya Ero Indonesia memang benar-benar asli. Jadi bukan hoak, bukan pencitraan. Inilah yang dia lihat dan dia ingin Malaysia bisa mencontoh ya jiwa nasionalisme seperti ini. Dan juga di akhir video dia mengkritik bahwa ada warga negara Malaysia yang berada di luar negeri, mungkin bekerja ya, justru di luar negeri dia membuat satu video yang menjelek-jelekkan Malaysia, menjelek-jelekkan negara tempat kelahiran orang yang ke luar negeri tersebut. Nah, di sini dia merasa bahwa kenapa orang Malaysia sendiri menjelek-jelekkan negaranya. Tentu orang asing akan beranggapan kok begitu ya, ada apa nih di dalam negara. Dan memang ternyata bukan hanya di Indonesia, ada orang Indonesia, WNI Indonesia yang menjadi pekerja di Malaysia, justru sama kasusnya yaitu membuat video-video yang menjelekkan Indonesia. Tentu tanggapan orang Malaysia ya beragam diantaranya mungkin seperti Pak Aka ini ya, abang ini atau mengatakan bahwa kenapa ini orang pekerja Indonesia kok menjelek-jelekkan negaranya sendiri. Itu kan satu hal yang aneh gitu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Monggo, tulis di kolom komentar ya. Dari padi cukup dulu kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.